Dengan mengucapkan, Alhamdulillahirrahmanirrahim Dengan ini, pameran pembangunan, peringatan Dalam rangka peringatan hari ulang tahun keberdekaan Republik Indonesia ke-74 Hari jadi kota Sambas ke-388 Hari ulang tahun perpindahan Ibu Kota Kabupaten Sambas ke-20 Secara rahsi saya nyatakan, ditutup Pameran pembangunan yang dimulai sejak tanggal 30 Juli kemarin Telah berakhir dan secara resmi ditutup oleh Bupati Sambas Haji Atbah Rumin Shoheli Jumat malam 9 Agustus kemarin Dan selama pameran yang berlangsung selama 10 hari di area kantor Bupati tersebut Jumlah perputaran ekonomi baik setan maupun pedagang Jumlahnya mencapai 11 miliar rupiah Jumlah ini meningkat dari tahun lalu yang hanya mencapai 6,5 miliar rupiah saja Selaku Ketua Panitia, Segda Sambas Uraita Judin menyampaikan ucapan terima kasih Kepada pihak-pihak yang ikut berpartisipasi dan masyarakat Sambas yang telah menyukseskan pameran pembangunan Pameran pembangunan ini telah dilaksanakan selama 10 hari Dimulai pada tanggal 30 Juli sampai dengan 9 Agustus 2019 Dan Alhamdulillah telah berjalan dengan lancar Dan mendapat sambutan yang sangat antusias dari masyarakat Kabupaten Sambas Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Pameran pembangunan tahun ini dilaksanakan Bersamaan dengan beberapa kegiatan tingkat provinsi yang dimulai Pada tanggal 1 Agustus sampai dengan 5 Agustus 2019 Kita patut bersyukur Kegiatan-kegiatan dimaksud telah berjalan dengan lancar dan sukses Selain itu Selama pameran berlangsung dilaksanakan Acara pentas Hiburan rakyat Dengan mengundang Dua artis Ibu Kota Yaitu Pikoh Lida Dan Teguh D.A Insya Allah Tahun depan Akan kita tingkatkan minimal Tiga artis Ibu Kota yang akan menginjakkan kakinya di Kabupaten Sambas ini Pameran pembangunan tahun 2019 ini sangat meriah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya Selain bersamaan dengan kegiatan-kegiatan tingkat provinsi Keikut sertaan seluruh OPD tahun ini menambah semarak pameran pembangunan Ditambah pula dengan keikut sertaan Dari Istana Awajik Kubila Polres Sambas Podim 1202 Singkawang Yondib 645 Garda Tama Yuda Bang Kalbar Dan Bang Kalbar Sariah Politenik Negeri Sambas IAIS Sultan Muhammad Sapiuddin Tim Penggerak PKK Kabupaten Sambas GOI Kabupaten Sambas Pos Pelayanan dan Pelindungan Denaga Kerja Indonesia atau P4 TKI Serta Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Pratama Sambas Nah perlu kami sampaikan kepada Bapak Ufati Bahwa Selama pelaksanaan pembangunan kurang lebih 10 hari ini Beliat perekonomian dan antusiasme masyarakat sangat tinggi Dalam 10 hari pameran ini perputaran keuangan Kalau tahun 2018 itu kurang lebih 6,5 miliar Sampai hari ini Tadi jam 11 siang Dipergirakan sebesar 11 miliar rupiah Hal senada disampaikan Bupati Sambas Atbar Muncohaili Dia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada panitia, pihak terkait, dan masyarakat yang telah menyukseskan kegiatan pameran pembangunan di Kabupaten Sambas Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya Pameran pembangunan dilaksanakan bertujuan Agar seluruh masyarakat mendapatkan informasi terkait program pembangunan di Kabupaten Sambas Baik dari sektor pembangunan infrastruktur Ekonomi kerayatan dan sosial budaya Menggerakkan perekonomian Serta menghibur masyarakat melalui pentas hiburan rakyat Tak terserasa hari ini Kita sudah berada di hari ke-10 Penaksanaan kegiatan pameran pembangunan Selama 10 hari masyarakat Sambas menyaksikan beberapa agenda kegiatan Baik kegiatan tingkat provinsi maupun acara-acara pentas hiburan Seperti penampilan artis ibu kota Penampilan musik islami Parade musik festival Akustik band Poltesa World Dan penampilan kesenian pemuda Sambas Saya sangat bersyukur Acara-acara tersebut berjalan dengan sukses dan lancar Hal ini menunjukkan dukungan dari seluruh masyarakat Di sisi lain Pameran pembangunan telah mampu meningkatkan prokrimen masyarakat Khususnya pelaku MKM Semoga di tahun depan Kegiatan ini tetap dapat dilaksanakan dan akan lebih meriah dan lebih sembarat Pada kesempatan yang berbahagia ini Izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras dalam mensukseskan kegiatan ini Tepuk tangan untuk panitia Saya ucapkan terima kasih Kepada seluruh OPD Kapolres Sambas Dandim 1202 Singkawang Komandan Batalan 645 Ganda Tamayuda Pangeran Ratu Muhammad Tarhan Pimpinan Bank Kalbar dan Bank Syariah Bank Kalbar Syariah Ketua Tim Pengarah PKK Kabupaten Sambas Ketua GOE Kabupaten Sambas Kepala Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Ternyata Kerja Indonesia Kepala Kantor Pelayanan Penyeluhan dan Konsultasi Perpajakan Perataman Sambas Direktur Politeknik Negeri Sambas Rektor Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Atas keikut sertaannya Pada pameran pembangunan tahun ini Tak lupa pula saya sampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya Atas dukungan dan partisipasi seluruh masyarakat Kabupaten Sambas Semoga dengan dukungan dan partisipasi tersebut Dapat menumbuh kembangkan Semangat membangun negeri Menuju sambat yang lebih berkah Berakhlakul Karimah Unggul dan Sejahtera Hadir dalam penutupan tersebut Wakil Bupati Sambas Haja Hairia Pewaris Kesultanan Sambas Pangeran Ratu Muhammad Tarhan Forkopimda Pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Sambas Tokoh agama Tokoh masyarakat Dan seluruh warga yang hadir pada penutupan tersebut Acara yang ditunggu pada penutupan ini Yaitu pengumuman pemenang stun terbaik yang dibacakan oleh ketua tim juri Yeni Januarti Dimana dinas perhubungan Kabupaten Sambas Dinobatkan menjadi stun terbaik pada pameran tahun ini Bupati Sambas, Wakil Bupati, dan Sekda Sambas Secara khusus diberi kebebasan untuk memilih stun favoritnya Bupati memilih stun batalion 645 Garda Tamayuda menjadi stun favorit Kemudian Wakil Bupati Sambas Haja Hairia memilih stun Polores Sambas Sedangkan Sekda Uraita Judin memilih stun Istana Alwat Sekubila Sambas sebagai stun favoritnya Kegiatan diakhiri dengan pemberian hadiah kepada para pemenang stun terbaik Dan stun favorit yang diberikan langsung oleh Bupati Sambas Wakil Bupati, Sekda, Kapolres, dan Komandan Batalion 645 Garda Tamayuda HAC 2PK Video kamu pada Sambas Dengan nilai 8825 Berupa hadiah Le 50 inch Hadiah yang berupa Le 53 inch Dan hadiah yang berupa 3 Masa favorit Masih-masih mendapatkan satu unit sepeda motor JSMTV madahkannya